Sejak Miracle Incel No. 7 dan The Perfect Strangers, gue pikir sejauh ini Falcon Pictures adalah production house lokal yang paling berhasil dalam mengadaptasi IP-IP luar untuk pasar Indonesia. Sampai akhirnya kembang api muncul dan benar-benar menegaskan hal tersebut dengan fenomenal. Kembang api sendiri merupakan adaptasi film Jepang berjudul Three Feet Bow and Souls yang ditulis dan digarap Yoshio Kato dengan tema besar mental health dan isu bunuh diri. Versi lokalnya ditulis Alim Sudio dan digarap Herwin Novianto. Gue pribadi awalnya skeptis karena adaptasi film ini jelas bukan sekedar melokalkan versi aslinya. Namun resiko misleading atau justru triggering aksi bunuh diri sendiri merupakan beban dan tanggung jawab yang sangat masif sejak proses adaptasi ada di tataran paling prematur. Film ini tidak saja film terbaik seorang Herwin Novianto sepanjang karirnya dan Falcon Pictures sejauh ini, tetapi juga naskah terbaik yang pernah digarap Alim Sudio. Namun tentu saja kunci kesuksesan sebuah drama ruang sempit jelas terletak pada ensemble cast-nya. Kembang Api beruntungnya memiliki Doni Damara, Ringo Agus Rahman, Marcia Timothy, dan Hang Gini. Dan Man O Man keempatnya luar biasa gemilang. Gue tidak naik bahwa sebelum film ini mereka pernah muncul di film-film biasa dengan kualitas acting yang forgettable. Namun melalui Kembang Api keempatnya berhasil melakukan pencapaian yang across the board cukup solid bahkan mungkin fenomenal. All in all sama halnya seperti The Verse Lamp Dunk yang gue ulas lebih dulu. Kembang Api merupakan film Indonesia pertama yang powerful dan empowering. Bahkan ketika menulis ulasan ini gue masih emosional mengingat pengalaman luar biasa yang gue dapat ketika menyaksikan film ini secara utuh di bioskop. Silahkan buktikan sendiri, boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih telah menonton!